Baiklah kita akan masuk ke bagian C ya Disini dimulai dengan round 16 Kita akan membuat lengkungan lagi Dari chain seperti yang kita lakukan pada round 7 Benang hijaunya saya potong Lalu saya tambahkan benang marun Saya gunakan benang marun Biar nanti di ujung duri-duri daunnya ini ada sedikit warna merah Setelah di slipknot kita buat dulu Di dalam picot ini 1 SC Kita rapikan, tarik Kemudian perhatikan pada ini bagian rantainya Kalau sebelumnya kita buat ini 9 Kalau yang disini sudah 2, 4, 6, 8, 10 Kita buatnya 10 Kita buatnya 10 Kemudian di puncak picot kita buat SC lagi 1 10 SC, 10 SC Seperti itu Setelah SC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Langsung di atas picot ini buat 1 SC Kembali lagi kita buat 7, 8, 9, 10 Sini SC lagi Lanjutkan cara ini Sampai nanti ke bagian yang ini Kalau sudah selesai pada round akhirnya 2, 4, 6, 8, 9, 10 Kita tinggal slipknotkan di atas SC pertama Kemudian 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 slipknotkan sekali lagi Cain 1 Lalu benang yang ini bisa kita putus Karena kita pada round 17 ini Akan memakai benang furian yang warna kuning jangan lupa slipknotkan dulu kuriannya baru masukkan ke lup yang ini tarik lalu chain 3 setelah chain 3 kita akan membuat 11 dc disini 12 chain 3 terhitung sebagai 1 dc chain 3 lalu kita buat 11 dc sama caranya seperti pada round 8 kita buat dulu 11 dc oke ini sudah di dc ke sebelas lalu kita ke lengkungan chain di sebelahnya setelah dc ke sebelas ini kita buat lagi tanpa mengisi yang ini ya ini di skip langsung isi kesini buat lagi 12 dc lakukan terus berkeliling nanti nah ini sudah selesai 3 loop nanti tinggal digesir-gesir seperti ini ya supaya dia penuh ke lengkungan chainnya itu silahkan buat ini berkeliling sampai round 17 itu selesai oke ini sudah selesai ya sudah round 17 nya hampir habis kita akan slip stitch di atas chain ketiga chain 1 ini kalau masih kelihatan benang pada round 16 nya digesir-gesir aja furian yang ada di round 17 supaya dia bagus nanti kalau stitch yang bunda rajut itu kendor ya furiannya nanti tinggal sedikit lagi sisanya sisanya tinggal segini ini masih bisa dipakai nanti ini tinggal kita putus benang kita akan memakai benang marun kembali ya saya keliru tadi harusnya disini jangan dipotong dulu langsung nyambung ke bagian ini ya kita akan membuat round ke 18 dengan benang borneo marun pada round 18 kita tadi kan round 17 nya berhenti di bagian ini ya di atas chain 3 ini pada round 18 kita mundur mengerjakannya mundur 1dc disini ya jadi kalau tadi kita sudah slip stitch tarik, sudah disimpul matikan lalu kita akan bekerja di 1dc mundur bagian rantainya biasanya lebih mudah ditusuk ya disini di kepala rantainya kalau bunda kesulitan mencari kepala rantai dc nya bunda boleh slipkan di lubang-lubang antar dc itu disini sama aja ya tapi kalau bisa dapat di kepalanya di kepala dc itu yang ada kayak chain nya ya ini dc nya ini disini nah disitu kita mulai slip knot dulu lalu masukkan disini kita buat chain 3 kita buat chain 3 kita buat 3dc tok disini ya ada 3dc yang kita satukan jadi dc nya yang ini nih setelah 3ch kita ambil yang ini tadi ya tempat kita slip stitch tadi ambil aja sekenanya aja kemudian yang disininya kita sudah dapat 3 loop di atas kita ambil lagi benang lewati semua seperti itu kemudian lanjut lagi kita buat 2ch ini ya ini 2ch lalu di bawahnya itu skipnya skip 1 dc 2ch skip 1 ya jadi ini 2ch dc yang ini kita skip ini kita skip ini tadi kan sudah isi yang ini ya yang ini kita skip kita mulai membuat 1dc di sebelahnya ch2 kali lagi kita skip yang ini kita kesini chain 2 lagi skip yang ini kita lanjut kesini skip 1 ini kita kesini setelah itu baru kita chain 2 kembali membuat 3dc tok chain 1 chain 2 3dc toknya ini sudah diisi dc nya di atas kita skip yang ini berarti kita ambil yang ini 1 sebelahnya langsung 2 sebelahnya lagi 3 nah seperti ini nanti muncul 4 loop tarik semua chain 2 lagi kita skip 1 kita skip yang ini kita masuk kesini chain 2 skip 1 masuk kesini chain 2 lagi skip 1 masuk kesini buat dc skip 1 masuk ke bagian yang ini chain 2 chain 2 kembali nah ini yang sudah diisi berarti yang ini kita skip kita kesini 1 2 3 tarik semuanya chain 2 nah ulangi cara ini bunda sampai round ke 18 ini habis kalau bunda ingin membuat bentuk size karpetnya itu lebih besar pada round 18 inilah tempat mengutak atiknya jadi di round 18 kita buat langkah-langkah seperti pada round 9 kita buat seperti langkah-langkah pada round 9 chain 3 chain 1 skip 1 1 dc chain 1 skip 1 1 dc seperti itu ya ulangi langkah pada round 9 kemudian dilanjutkan dengan langkah 10 11 12 13 14 15 dan seterusnya kalau masih kurang lebar ulangi cara yang disini lagi round 16 ke round 17 masih ingin lebar lagi ulangi lagi di round 9 sampai seperti round 15 kalau sudah selesai finishingnya barulah membuat round 18 ini 19 20 ke 21 kalau saya menggunakan tutorial ini karena saya anggap karpet yang ingin saya buat memang diameternya 70 cm jadi dari 17 ini saya tidak mengutak-atik lagi untuk melebarkan size jadi langsung membuat round 18 untuk memulai bagian finishingnya silakan dicoba bunda sampai round 18 ini selesai dan kita berhenti di atas 3 dc tok yang pertama oke round 18 nya hampir selesai setelah dc terakhir dan chain 2 kita akan slip stitch di atas di mata rantai hasil dari 3 dc tok ini slip stitch 1 kali disitu lalu kita akan mulai merajut dengan benang warna hijau setelah slip stitch di sini slip stitch sekali lagi di bagian dalam ini chain 1 putus benang kita ganti dengan warna hijau pada round 19 ini kita mulainya dari sini bunda ya ini tepat kita slip stitch 2 kali tadi nanti chain 1 buat sc dulu di lubang 2 ch yang pertama ini setelah kita slip knot seperti ini kita masukkan ke bagian loop dari yang warna merah marun lalu kita buat langsung 1 sc di sini buat 1 sc kemudian chain 2 1 2 setelah chain 2 kita skip 1 lubang besar ini kita langsung mengerjakan di sini membuat seperti kerang ini ya nah ini chain 2 lalu skip 1 lubang kita ke bagian yang ini membuat 3 dc plus 3 ch plus 3 dc bekerja di dalam lubang ke 3 ini 1 2 3 1 sc 2 ch kemudian skip yang ini di sini kita membuat membuat 3 dc kemudian 3 ch lalu kembali 3 dc kemudian 2 ch skip 1 lubang kita ke bagian yang ini yang ini yang ini nah ini ke sini setelah 1 ch 1 sc di sini baru kita membuat 3 ch lagi kita lewati 3 dc top ini kemudian kita membuat sc di sini kembali lagi chain 2 lalu kita skip 1 lubang kita buat kerangnya di sini buat 3 dc chain 3 3 dc chain 2 skip skip 1 lubang di sini kita buat sc chain 3 skip 3 dc top ini kita buat sc di sini chain 2 skip 1 lubang di sini kita buat 3 dc top ini 3 oh iya cukup itu aja deh nah jadinya nanti seperti ini silahkan lanjutkan sampai ke bagian ini lagi ini tadi setelah 3 dc terakhir 2 ch 1 sc kemudian 3 ch lalu slip stitch di sini slip stitch nya sudah 1 kali 2 kali 3 kali 3 kali oke slip stitch nya sudah 1 kali 2 kali ketiga kali langsung masuk ke sini aja seperti pada diagram ini slip stitch nya 1 2 3 baru kita naik lagi untuk membuat round 20 kita mulai dengan ch4 1 2 3 4 lalu kita buat dc di atas dc yang sebelahnya 1 dc chain 1 buat lagi isi di sini lagi 1 dc ini ya kemudian pada 3 rantai ini masing-masing rantai kita isi dengan 1 dc plus chain 1 1 dc chain 1 1 dc chain 1 1 dc chain 1 jadi di dalam ini ada 3 buah nanti dc nya ya setelah chain 1 disini kita isi lagi 1 dc chain 1 1 dc chain 1 1 dc chain 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 2 4 6 8 9 ada 9 dc termasuk chain chain 2 4 6 8 9 kalau sudah 9 kita buat sc di tengah-tengah lengkungan di atas 3 dc top disini nah disini kita buat 3 dc top disini tadi kan ch3 buat sc disitu lanjut lagi buat 1 chain isi disini 1 dc 1 ch 1 dc 1 ch 1 dc 1 ch lanjut di tengah 1 dc 1 ch teruskan 1 dc 1 ch 1 dc 1 ch kesini lagi ya 1 dc 1 ch jadi setiap stitch-nya ini untuk membuat bagian luar daun ini diisi dengan 1 dc plus 1 ch baru di bagian di atas 3 dc top ini kita buat sc 1 saja sc lanjutkan lagi 1 ch ulangi lagi seperti ini jadi nanti bentuk lengkungan ini seperti kipas silahkan dilanjutkan sampai round 20 ini selesai disini ini sudah hampir di bagian akhir R20 setelah dc terakhir chain dulu 1 lalu sc di tengah loop ini kemudian chain 1 lagi slip stitch 1 kali di atas chain 3 kemudian 1 kali lagi di atas chain di atas chain di antara kedua dc ini di dalam lubang dan chain 1 kita akan masuk ke round 21 di round 21 setelah chain 1 di dalam lubang antar dc ini kita buat sc lalu di sebelahnya lubang sebelahnya kita buat sc dengan 3 ch kemudian di lubang yang sama kita buat sc lagi ini bunda ya kita tadi slip stitch disini sc 1 kali kemudian sc lagi chain 3 buat sc lagi jadi di sebelahnya kita lanjutkan lagi membuat sc chain 3 sc di tempat yang sama sc lagi chain 3 kemudian sc di tempat yang sama lakukan sebanyak 6 kali seperti ini sc chain 3 sc chain 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 3 sc nah ini ininya ada 6 nanti 1,2,3,4,5,6 kalau sudah 6 di lubang yang terakhir ini kita buat 1 sc kemudian di bagian sini ini ini juga sc jadi sc yang ini di skip tidak di dilakukan pengerjaan langsung ke lubang-lubang ini kita kerjanya di lubang-lubang ini jadi yang lubang 1 kita buat sc lubang 2 kita buat sc lubang ketiga kita buat sc chain 3 sc lubang keempat sc chain 3 sc lubang kelima sc chain 3 sc lubang keenam sc chain 3 sc lubang ketujuh sc chain 3 sc lubang kedelapan sc chain 3 sc lubang kesembilan kita buat sc lubang ke 10 kita buat sc nah seperti itu kalau ini tadi kenapa kita langsung sc1 langsung langsung bentuk keritingnya ini karena yang di bagian sini kan sudah terlewati dengan slip stick tadi ya slip sticknya kan disini oke nah lakukan terus seperti ini ingat bagian atasnya ini cuma 6 sebelum-sebelumnya itu diisi dengan sc sampai round 21 ini selesai nah saya ambil bagian karpet yang satunya ya yang sudah selesai ini sudah bagian yang terakhir dia sudah diisi sc di lubang kesembilan 10 nya sc sc berarti tinggal kesini kita mau slip stitch disini lewati sc nya yang di bawahnya sc satu kali di bagian akhirnya ini lalu kemudian tinggal slip stitch di atas sc yang pertama sc yang pertama kali dibuat ya slip stitch setian satu lagi rapikan bagian yang ini bisa kita slipkan di belakang dengan menggunakan carun tapestry oke well done terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati